Ini adalah Peugeot 3008 Jadi ini pertama kali keluar di Indonesia 2017 atau 2018 Roofnya itu seolah-olah floating Dengan kaca yang nyambung part hitam semua Jadi kalau mau beli ini bayangin Jadi ini tadi posisi nyetir koko Dan masih ada legroom yang lumayan Nah dia ini kalau buka ruang mesin itu Biasanya kita di sebelah sana Peugeot ini bukanya di sebelah sini Kenapa? Karena dia itu aslinya setir kiri Nah itu layarnya luar biasa Jadi bagus banget full digital Di sini juga full digital Rasionya yang cukup cepat itu bikin dia Makin terasa lincah ya Rasanya bener-bener kayak Sat-sat-sat banget gitu loh Animasinya bagus banget ya digitalnya ya Overall enak mobil ini disetir Kaki-kakinya empuknya dapet Tapi stabil Nggak kayak mobil murah empuknya Halo Sobat Koko Mobil Welcome back to Surabaya Series Kembali lagi dengan Koko Timotir Rubino Nih mobil apa nih? Pertama kali masuk di channel Koko Mobil Peugeot 3008 Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikutin terus video ini Sampai habis Terima kasih telah menonton! Oke, ini adalah Fusho 3008 sobat Jadi ini pertama kali keluar di Indonesia 2017 atau 2018 Yang ini keluaran 2018 Dan pemakaian di 2019 awal Nah, ini kelihatan pertama emblemnya dulu ya GT Line Jadi, waktu pertama keluarnya justru yang mahal-mahalnya Bagus-bagusnya CBU, fiturnya lengkap, tipe tertinggi GT Line Nah, kita bahas dulu dari depan Jadi, bentuknya ini memang khas Fusho banget ya Dari pertama bentuk grillnya Kemudian ini era-era di mana Fusho itu pakai Nih, bentuknya itu dia menyerupai kuku macan Jadi, dia itu bentuknya menyerupai kuku macan Seperti logonya ini Dan dia ini kan mobil khas Perancis Kalau kita lihat mobil khas Perancis ya Fusho, Fiat Itu semua selalu mengedepankan apa? Desain Jadi, desain itu harus flamboyan Harus cakep Harus european Makanya, kenapa Salah satu yang dikadang-kadang Saya di pesaing ini dari Jepang itu siapa? Toyota CHR Makanya, kenapa Toyota CHR bentuknya cakep Speknya bagus Kaki-kaki pakai double wishbone Bahkan ya, di sana Dan di sini juga Jadi, makanya kenapa CHR terasa Min, mobil kecil kok Kok mobil kecil kok mahal Mobil kecil kok Harganya segitu Ya, karena memang tujuannya Maunya ingin desain dan fitur Serta Apa ya Engineering-nya Jadi, kalau mobil Eropa itu penting banget hal-hal itu Nah, kita lihat desainnya memang bagus banget ya Roof-nya itu seolah-olah floating Dengan kata yang nyambung part hitam semua Jadi, kalau mobil ini bayangin Ini kan warnanya coklat metalik ya Bagus juga warnanya Tapi, kalau misalnya mobil ini warna putih Bayangin ini semua full hitam Seolah-olah Dia ini kacanya float Seolah-olah pilarnya ini floating Gak ada vilar gitu Jadi, bagus banget Dan, di belakang Masih berlanjut lagi Cili-cili kayak kuku macam itu Cuma ada tiga di sini Klaus Kayak klaus Kayak hewan gitu ya Tiga di sini Dan, desainnya cakep banget Dari belakang juga bagus Mobil ini gak kelihatan gede ya Padahal Kalau aku tadi cek Di speknya Aku baca dulu tadi di internet Mobil ini panjangnya Udah 4,5 meter Kurang 5-6 cm lagi Udah sepanjang Honda CR-V Padahal, kalau kita lihat segilas Rasanya kayak mirip HR-V ya Padahal Secara lebar Secara panjang Dia itu mirip sama CR-V Nah, satu lagi yang membuat dia Kelihatan kecil adalah Wheelbase-nya Jadi, wheelbase-nya panjang Sehingga Pokongnya ini kelihatan Overhang-nya udah pendek Gak kayak CR-V Kelihatan masih panjang Jadi, kelihatan seolah-olah Compact Bagus ya Dan, secara kelegaan Kita cek yuk Lumayan loh Dia ini kelegaannya Jadi, ini tadi posisi nyetir Koko Dan masih ada legroom yang lumayan Karena wheelbase dia ini Tadi, Koko baca 2,7 meter Itu panjang banget Untuk mobil ukuran SUV ukuran segini Biasanya proporsinya Gak segitu Nah, di GT-Line Kamera boleh agak mendekat Itu lengkap banget Dengan Ini Panoramic roof Cakep ya Hari ini kita bahas Agak panjang fiturnya Karena Ini mobil pertama kali Jadi, Koko harus edukasi Sobat Koko sendiri tadi juga belajar dulu Speknya Supaya gak salah Nah, airbag-nya juga lengkap Mungkin 6 atau 7 airbag Yang pasti dipilar Koko selalu suka Mobil yang ada airbag Dipilar Karena ini penting banget Ketika terjadi apa-apa Amit-amit ya Itu Kita Lebih terlindungi Sampai penumpang belakang Nah, disini tuh unik Bahannya dia Ada bahan denim Ada bahan kulit Ada bahan plastik Tapi plastiknya ini Plastik berkualitas Kemudian Window dia Di 4 pintu Sudah all auto Dan switch-nya ini Bentuk Serta gambar icon-nya Serta rasa pencetnya Itu mirip banget Sama BMW Terus fitur menarik lainnya Electric tailgate Jadi lengkap banget Kalau sobat beli mobil ini Fiturnya lengkap Desainnya mewah Orang tahu ini merk Eropa Prestigenya dapet banget Bagasi juga Tuh, kelihatan ya Gede ya Nah, di bawah sini Dia ada spare tire Masih dapet spare tire Bersyukur ya Jadi Masih dapet pencadangan Meskipun dia yang Apa? Yang ukurannya kecil Tapi It's okay Gini bang Tire repair kit doang Lebih kacau ya Kalau kompes Cakep Passer shelf Masih lengkap Electric kit Kondisinya masih bagus Semua Tapi mobil ini Kondisinya Bagus deh Kita liatin keliling Nah Koko mau buka Ruang mesin ya Area ruang mesin Cockpit ya Area cockpitnya Belum dibahas Nanti kita bahas Dari depan kiri Nah Dia ini Kalau buka ruang mesin Tuh Biasanya kita di sebelah sana Pusyo ini bukanya Di sebelah sini Tuh Kenapa? Karena dia itu Aslinya setir kiri Nah Itu Gimana ya Mobil Pusyo itu Lebih banyak Proporsinya sangat banyak Di produksi dalam setir kiri Sehingga Ketika dia bikin versi Setir kanan Seperti negara-negara Untuk kita ini Indonesia Tanda kutip Dia agak males Agak males Buat Pindahin fuse box Pindahin blower Jadi blowernya itu Blower AC ya Harusnya kan berlawanan Dengan setir Enggak blower AC itu Suaranya ada di belakang Setir Jadi murni setirnya doang Yang dipindah Gitu Oke Kita buka ruang mesin Nah ini mesinnya dia Ini udah lama banget dipakai Sama Pusyo Group ya Jadi Ini mesin banyak dipakai lah Bahkan di Viat Di mana-mana Yang mereka satu grup Pukul lupa nama grupnya apa Apa Tiga huruf gitu ya Grupnya mereka di Perancis Eropa Ini mesin 1600 cc Turbo Nah dia disandingkan Dengan transmisi 6 percepatan otomatis Di bawah sini Konfigurasinya masih mirip-mirip Sama Jepang Jadi dia Transverse Ya dia Penggerak depan Mesin ini punya power Sekitar 165 hp Dan torsi 240 nm Jadi dia mesinnya turbo Dan mesin ini terkenal banget Gampang dicun Bahkan di versi Pusyo tertentu Mesin ini tuh Mesin yang sama Tapi mungkin turbonya beda Dan settingannya pasti beda Itu bisa dipush Sampai hampir 300 hp Jadi Ini mesin yang bloknya Sebenarnya cukup handal Kalau kita bisa lihat dari Spek yang high speknya punya Berarti mesin ini sangat Kuat harusnya Apalagi untuk dipakai Turbo segini doang Harusnya dia Lebih dari Reliable Nah Terus disini Baut kamusinnya Kelihatan asli semua ya Benar-benar asli banget Di depan juga Tulang-tulangnya Kondisi bagus semua Kita cek sekali lagi Sampai di bawah Ya tulangnya bagus semua Dan kelihatannya Kalau mobil Eropa ini Dari segi Besi-besinya Tulang-tulangnya semua Kelihatan Tebel dan kuat Dan solid Serta Build quality-nya Kelihatan bagus banget Dari cat di bawahnya Ini aku bayangin Kalau di detailing Di coating Di pimpin.id Kelihatan ya Nanti bakal kinclong banget Catnya tuh full sampai dalam Kalau mobil Jepang Kadang diirit-irit Dalamnya ke mesin Gitu Sudah Kondisinya cakep Aku gak sabar Cobain jalan Karena ada yang menarik Beberapa di cockpitnya Let's go Kita coba Layarnya luar biasa Jadi bagus banget Full digital Di sini juga full digital Semua kontrol AC Dari sini ya Plus minus ya Ada yang suka Kontrol AC di sini Ada yang gak suka Gitu Sudah ini semua Bahkan Posisi Apa Pedal Apa Knob automaticnya Itu bener-bener Kayak spaceship Kayak kita tarik Di pesawat Gasnya pesawat Jadi Desainnya luar biasa Gak memungkiri Bener-bener bagus Sekarang tinggal Rasa nyetirnya Kayak gimana Nyetir mobil Perancis Udah lama banget Gak nyetir Pusho Apalagi yang model baru Seperti ini Yuk let's go Terima kasih Oke Kita udah di dalam Sekarang Wah Cockpitnya spesial sih Ini Hari ini Surabaya panas Tapi untungnya AC-nya dingin ya AC-nya mobilnya dingin Nah ini Perihara pakainya Clockmaticnya Kayak joysticknya BMW Persis Tinggal tarik Atau Dorong Terus Setiap kali kita Kayak parking brake Kita lepas Ada tulisannya ya Parking brake release Kayak itu Keluar di menu digitalnya Tenaganya itu Cukup penerah Jadi turbonya Gak meledak-ledak Mungkin kalau gak Diomongin turbo Bahkan bisa gak tau Jadi bantingan Cukup empuk Empuk Bantingan empuk Dan kerasa mahal Ya linear loh Torsinya Kerasa kayak Mobil ukuran segini Kayak pake mesin 2000cc gitu ya Kurang lebih ya Jadi cukup Linear Dan kerasa mahal ya Remnya ini juga Agak beda feelingnya Sama Jepang Kalau gak biasa Mungkin Agak perlu penyesuaian Tapi not in a bad way Karena kita gak biasa aja Bukan remnya gak enak Bukan Remnya ini justru Progressive Dan cukup empuk Jadi Kita bisa rasain Feelingnya itu Kita injek ke dalam Baru Dia nyakot gitu ya Remnya Kedengeran blow offnya Gitu ketika Lepas tulbonya Menarik ya Gak biasa sih Dipake mobil Eropa Empuk ya Empuk ya Jadi Dia tuh initial bumpnya Empuk banget Serasa mahal Initial bump itu Artinya ketika kita Kayak di Puffingstone Ini kan ada yang gak rata Jadi kan dia bumping kan Pasti suspensinya Nah itu Initial bump berapa Mili pertama travelnya Itu kerasa empuk Empuk banget Setelah itu baru dia Agak keras Jadi Progressive Kemungkinan aku gak tau Dari shock absorber Atau dari spring rate Atau dua-duanya Tuh Light position juga enak Jadi mobil yang enak banget Nah setirnya yang kecil ini Serta steering Rationnya yang cukup cepat Itu bikin dia Makin terasa lincah ya Rasanya bener-bener Kayak Sat-sat-sat-sat Banget gitu loh Aku pengen cek nih MIDnya ada apa aja sih Dial Oke kita cek Sudah informasi apa nih Oh yang kanan ini justru untuk head unitnya Yang kiri ini untuk Menarik menarik Animasinya bagus banget ya digitalnya Oke ada informasi-informasi di dialnya Karena digital enak ya Jadi bisa Berbagai macam Informasi kita mau ganti-ganti bisa Ini mobil handlingnya enak loh Serius Kas-kasnya Eropa deh Eropa yang lincah-lincah kayak CHR Tapi ini lebih Somehow lebih kerasa dewasa lagi Dibang CHR simulis koko secara bergantian Padahal Mobil ini gak berat-berat banget loh Sobat beratnya cuma 1,3 ton Sama kayak HRV Tapi bisa kerasa kayak mobil yang mewah Berbobot banget gitu loh Ya itulah kehebatannya Eropa Hebat ya Eropa ya Cuman kadang mungkin kita takut aja gitu Kok gimana servisnya karansinya Tapi kan Resminya ada Peugeot sekarang Dibagang Astra lagi Jadi kemungkinan Gak ada masalah ya Kalau di pegang Astra itu jarang yang keluar masuk Tiba-tiba redup, tutup Itu jarang sih Astra kalau mempertimbangkan masuk Pasti dia mempertimbangkan jangka panjang Astra group Enak ya Lincah ya Buat kanan-kiri tuh rasanya mobil kecil gitu Padahal tadi ingat loh Ukuran tuh hampir se-CRV Bisa ya Ya efek psikologis juga sih Dari setir ini membuat feelingnya beda jauh Overall enak mobil ini di setir Kaki-kakinya empuknya dapet Tapi stabil Gak kayak mobil murah empuknya Power aku bilang biasa lah Gak sampai terlalu gimana banget powernya Tapi Artinya biasa itu untuk sandar mobil mewah ya Kalau untuk mobil sehari-hari mah ya Lebih dari cukup banget Udah enak banget nih Buat para sobat yang Baru dateng Thank you udah nonton kita Buat yang sering nonton Thank you Lebih banyak lagi udah sering support kita Boleh bantu subscribe Silahkan tombol lonceng channel youtube Dan mampir juga ke instagram Serta tiktok kita Kukur.mobil Ya Torsi bawahnya lumayan nih Lumayan lah Untuk sehari-hari dari 1500 Kita ngisi enak Enak Ini jalan paling rusak ya Di Surabaya Timur Enak Enak Bagus nih mobil Empuk ya Cakep ya Empuknya tuh kayak Bukan empuk mengayun Tapi empuknya Selesai gitu loh Koncangan Enak Enak Cakep Terus control lengkap Pedal shift lengkap Wah Bellnya Kayongnya Kayong Eropa nih Tebel Suaranya Oke Cukup Rasa penasaran keku Hari ini sama mobil ini Puas Nyetirnya Seneng banget Bisa ceritain Ke sobat semuanya Seneng banget Kita belum sempet bahas fitur ya Kali ini Tapi lain kali kita bahas fitur-fitur multimedia nya Kalau kita dapat kesempatan lagi By the way mobil ini dijual sobat Jadi buat yang penasaran Tertarik Cek aja berapa harganya di call deskripsi Langsung hubungi nomor WA kita Siap dilihat Unitnya Gitu sobat Posisi di Koko Mobil Surabaya And See you next time di Koko Mobil Menarik lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax